Sementara rencana pemerintah memberikan bantuan sosial kepada korban judi online menuai tanggapan negatif masyarakat. Pemerintah sebaiknya fokus memberantas judi online ketimbang menambah anggaran untuk membantu korban perbuatan buruk judi online. Kadang kan orang yang melakukan judi online ini terkadang dia ini merasa tidak puas atas apa yang dia dapatkan. Nah maka kendalanya itu, nah rasanya saya rasa kurang adil kalau misalnya pejudi online ini dia mendapatkan juga baksos, apa bantuan sosial, karena kan memang yang pertama orang yang melakukan judi online ini kan pada umumnya dia ini orang yang punya penghasilan. Dia tapi ingin menambah penghasilan makanya dia melakukan judi online. Rasanya saya rasa cukup tidak sesuai. Yang sendirian dikerja, menurut saya sih nggak pas ya, maksudnya kurang setuju. Soalnya bantuan sosial ini buat khusus masyarakat-masyarakat kecil, maksudnya yang butuh banget duit yang nggak punya penghasilan atau sama sekali nggak punya pekerjaan. Kalau saya sih kurang setuju ya, kurang setujunya kayaknya masih banyak masalah yang lebih penting daripada pejudi online dapat bantuan. Dan kesatu itu pertama itu pemerintah bisa tahu dari mana, mana pejudi online, mana bukan. Dan kayaknya data yang lebih pasti lebih banyak orang yang membutuhkan rakyat miskin ya, lebih baik dananya dipergunakan untuk itu atau dananya dipergunakan untuk memberantas website-website judi online.